BATU TV BATU TV Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober diperingati oleh pemerintah Kota Malang dengan menggelar upacara bersama. BATU TV BATU TV BATU TV Ubacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar pemerintah Kota Malang diikuti oleh TNI, Polri, ASN dan para pelajar. Tiga langkah ke kanan, jalan! Menyelaraskan keberagaman dalam timah, timah saat dulu, kini dan nanti. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Yani Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutihaji. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata, haus! Laporan komandan upacara, hormat senjata, haus! Lapor Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai! Lanjutkan! Lanjutkan! Undangan dimohon berdiri. Mohon perhatian untuk mengenal jasa para pahlawan. Semoga seluruh amal kebajikannya diterima di sisi Tuhan yang mahu kuasa. Menghendingkan cipta mulai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam upacara tersebut, Wali Kota Malang membacakan lima sila Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Satu, ketuhanan yang maha esah. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menonton! Siap? Terima kasih telah menonton! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pemukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia Dengan selamat sinausah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan di pekerjaan kemerdekaan negara Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan maklum Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keindahan lur Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekahannya Kemudian daripada itu Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi sesinau bangsa Indonesia Dari seluruh juta daerah Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia Yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia Yang terbentuk dalam suatu susunan negara dan publik Indonesia Yang berkedahulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha asa Kemanusiaan yang ajil dan berada Persatuan Indonesia Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwajilan Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Telah dilaksanakan Laporan selesai Terima kasih Kembali ke tempat Kembali ke tempat Terima kasih Terima kasih Pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD Kota Malam Sementara naskah ikrar dibacakan oleh Ketua DPRD I Madirian Diana Kartika Pembukaan upacara ini Menyadari sepenuhnya Bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pada kenyataannya telah banyak terjadi romrongan Baik dari dalam maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia Bahwa rongrongan tersebut Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan Kekurang kekurang waspadaan bangsa Indonesia Terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia maka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memberingati hari kesaktian Pancasila kami membulatkan dekat untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan putuhan negara kesatuan Republik Indonesia Jakarta 1 Oktober 2022 atas nama bangsa Indonesia Ketua DPR RI Dr. Honoris Kausa Puang Maharani Pembacaan Doa Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Untuk menegakkan kebenaran, menjunjung tinggi keadilan. Taramkanlah dalam diri kami dan para pemimpin kami kearifan dalam berpikir. Agar setiap urusan kami membuatkan hasil yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, pengapun segala doa. Para pemimpin kami dan dosa para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para surat kami. Kabupakanlah permohonan dan doa kami. Engkau maha mendengar lakimah mutawi. Rabbana adina fit dunya khasanah. Wakil akhirati khasanah. Wakil agabannah. Wadakhirna jannata ma'al-abrur. Ya aziz ya gufad ya rubbal alamin. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. 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 Upacara selesai. Komandan Upacara dapat mengubarkan pasukannya. Terima kasih. Pundak kiri senjata. Graf! Menuju ke daerah persiapan. Maju... General! Menuju ke daerah... Terima kasih. 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 Terima kasih.